Pemerintah Kota Bengkulu meminta OPD melakukan pendataan terhadap honorer atau pegawai tidak tetap. Pendataan ini disampaikan ke bagian ortala untuk penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja atau ABK. Dikatakan Kepala BKPSDM Kota Bengkulu Ahrawi pendataan ini untuk pengajuan P3K dan CPNS ke pemerintah pusat. Hanya saja untuk formasi P3K dan CPNS saat ini dari pemerintah pusat untuk tahun depan belum ada. Pendataan dilakukan untuk persiapan Pemkot jika pusat meminta database seluruh PTT. Dengan tersentralnya data PTT ini nantinya berguna bagi pemerintah Kota Bengkulu jika pusat membuka formasi bagi P3K dan CPNS di OPD tertentu. Untuk menataan PTT yang sekarang sudah ada, kemudian untuk pengeskahan itu menentral ke BKPSDM. Kemudian masing-masing BKPSDM silakan berkoordinasi ke organisasi untuk diajukan penyusunan ancak BKPSDM. Setelah ancak BKPSDM nanti tersusun kemudian baru organisasi mungkin melakukan membuat visiting untuk pengajuan P3K ataupun CPNS. Sementara itu data terakhir jumlah PTT di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu saat ini hampir 2.800 orang.